Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu makamah yang mana hari ini begitu trending apabila makamah bebaskan Zahid daripada 40 pertuduhan rasuah. Dan apa yang saya baca di sini bahwa makamah tinggi hari ini mengatakan bahwa pihak pendawaan gagal memujudkan prima pesi ke atas Dato' Sri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO ini. Dan kita tahu dia berdepan dengan 33 pertuduhan penerimaan rasuah yang mana berjumlah Singapura Dollar 13.56 juta daripada Serikat Ultra-Kirana dan selain itu ada tujuh lagi mendapat Singapura Dollar 1.1 juta dan RM 3.1 juta 15 ribu Swiss-France dan US Dollar 15 ribu. Jadi itu pertuduhan yang hari ini telah pun dibebaskan. Dan apa yang saya lihat di sini kenyataan yang dikeluarkan oleh Zahid Hamidi sendiri perkenaan dengan isu ini? Dia kata setelah ditelanjangkan hari ini kebenaran ditegakkan. Saya melihat kepada kes ini semula yang mana ini kes adalah prima pesi. Kita tahu bagaimana menteri ketua menteri Sabah yang suatu masa dahulu pun berkenaan dengan isu yang sama juga dan akhirnya dibebaskan kerana bukti-bukti tidak cukup. Dan kita rakyat faham namanya isu rasuah ini kalau kita buat dengan jalan yang seperti mana yang kebanyakan ahli politik buat memang susahlah nak dikesan. So bukti-bukti kukuh susahlah kita nak cakap ada. Jadi itu dia punya faktanya lah. Tetapi apa yang berlaku dengan Najib berbeza kerana Najib ni nak kata tidak pandai-pandai. Tetapi mungkin kerana jawatan dia Perdana Menteri waktu itu maka dia susah nak mendengar nasihat orang dan akhirnya dia masuk ke dalam akaun peribadi. Itu yang dia sangkut. Jadi macam Presiden UMNO ni tidak menggunakan akaun dia. Dia menggunakan akal budi itulah untuk dia mempakingkan duit mana-mana yang dia dapat dan akhirnya baru dia keluarkan untuk dia kata nak buat ini buat itu. Ini adalah perkara yang biasa lah. Kita rakyat dah tahu lah bagaimana nak buat benda ni. Ini semua orang tahu. Jadi untuk nak kata beliau ditelanjangkan atas tuduhan menerima rasuah walaupun belum mahkamah diputuskan dan dia rasa seolah-olah beliau tidak melakukan rasuah. Itu satu perjalanan yang rakyat sendiri fikirkan lah. Dan saya lihat kepada penyokong UMNO, pimpinan UMNO yang selama ini mengkritik hakim. Yang mengatakan hakim tak adil, hakim tak jujur, hakim tak telus dan berbagai-bagai. Hari ini bermakna hakim jujur lah, hakim telus lah, adil lah kan. Sebab presiden kamu dah bebas. Saya sebagai rakyat lihat senang saja. Dah bebas, bebas lah. Dan kita tahu. Apabila sebut saja prima facie ni, kita dah tahu lah. Bermakna bukti-bukti kukuh tak dapat kita nak cari. Jadi itu dia. So apa yang berlaku ni, banyak juga. Orang akan katakan ini isu politik. Dan saya yakin juga ini isu politik. Dan pencaturan politik itu kita lihat jelas hari ini. Dan kita juga tengok kepada politiknya dalam UMNO itu sendiri. Apabila dia dah dibebaskan, bermaksud dia sekarang ini pengurusi Barisan Nasional. Apabila dia jadi pengurusi Barisan Nasional, di samping itu beliau juga adalah seorang Presiden UMNO. Maka kalau Barisan Nasional menang, akhirnya Presiden UMNO ini akan menjadi Perdana Menteri Malaysia kita. Itu adalah yang kita selalu lihat dan selama ini diamalkan oleh Barisan Nasional. Dan kenapa Ismail Sabri boleh menjadi Perdana Menteri kali ini? Adalah disebabkan oleh kes mahkamah yang belum selesai ini tadi. Dan akhirnya laluan diberi kepada Ismail Sabri. Kerana Presiden mereka ada kes mahkamah. Tetapi setelah ini tidak ada kes mahkamah, maka Presiden UMNO boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia. So, rakyat Malaysia kena lihat, kena tengok adakah kita ingin Presiden UMNO ini untuk menjadi Perdana Menteri kita. Dan itu terpulang kepada kita masing-masing. Itu adalah kita yang nak menilai siapa ada pemimpin yang kita pilih. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, daripada kenyataan yang dikeluarkan semalam oleh buku yang dirasmikan oleh Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin berkenaan dengan isu rasuah negara yang bermula daripada tahun 1997 yang mana 25 tahun kebelakang yang lalu diamalkan oleh mereka-mereka, ahli-ahli politik kita yang mana melibatkan 3 telilian. Jadi, ini satu yang begitu besar. Jadi, kita hari ini berdepan dengan masalah ahli politik mana yang kita nak pilih untuk menerajui negara. Kalau kita ingin perubahan, kita perlu tukar kepada parti yang hari ini melawan dengan rasuah yang kita lihat ada totalnya ingin mereka tegakkan untuk kebaikan rakyat. Jika kita ingin berada di barisan kepimpinan yang sama, berada dalam kemerundaman apa yang kita rasa hari ini, maka kita kekalkan pemerintahan yang ada dengan gabungan-gabungan yang ada hari ini. Jadi, itu mudah. Kita tidak perlu bergaduh-gaduh. Kita tidak perlu nak fanatik sangat. Tetapi, apabila pemimpin-pemimpin ataupun penyokong-penyokong daripada pihak UMNO, daripada pihak barisan nasional, ataupun daripada pihak PAS sekalipun, kalau kenyataan mereka tidak betul, tidak jelas, maka saya sebagai rakyat biasa juga, saya akan jawab. Dan saya selalu jawab kerana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan pada saya, kenyataan yang berbaur sampah yang mana tidak membuatkan minda kita rakyat ini berfikir. Hari ini, contoh yang mana kes mahkamah hari ini. Seolah-olah mereka ini terlalu bersih. Dan kita tahu, rakyat ramai di luar sana yang merasakan bahawa apabila dibebaskan seperti ini, rakyat merasakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi rakyat tak boleh nak bersuara. Jadi, kali ini, rakyat bersuara melalui peti undi kamu itu. Jangan kamu bagi undi kalau kamu rasa pemimpin ini tidak bersih. Jadi, itu dia jawapannya. Yang mana, saya juga merasakan banyak di luar sana, rakyat yang begitu sakit hati dengan apa yang berlaku. Musa Aman yang begitu banyak kes, tiba-tiba lepas. Ini, Presiden Amau yang besar kesnya, 40 kes pun boleh tidak sangkut. Ini yang rakyat rasa bahawa ada satu kejanggalan di situ. Tetapi rakyat hanya mampu untuk mengubah ini semua dengan peti undi apabila PRU ke-15 ini. Itulah jalannya. Kalau kita memikirkan bahawa kita kasihan dengan pemimpin kita. Tetapi, apabila mereka memimpin, mereka merompak duit kita. Yang mana, akhirnya, yang kaya raya mereka. Masalahnya, mereka ini kaya raya bukan ada di sini. Kebanyakannya, mereka akan pergi membeli hartanah ataupun menggunakan orang-orang negara lain untuk mereka letak duit. Jadi, nanti mereka pergi makan angin ke negara lain, mereka dah bersenang-lenang. Yang kita rakyat di sini terhimpit. Nak makan nasi bungkus pun tak ada. Ini yang kita perlu fikirkan hari ini. Jadi, pemimpinan bagaimana yang kita nak pilih, itulah dia. Isu kes mahkamah yang seperti ini tidak menjamin bahawa kita itu dah pun menang. Ataupun tidak menjaminkan bahawa apa yang telah pun dimuktamadkan oleh mahkamah itu bahawa kita itu benar-benar tidak bersalah. Pada saya tidak menjamin. Kerana yang nak menjaminkan adalah hakikatnya kepada diri mereka itu. Iaitu pemimpin itu. Ada tak mereka betul-betul tak lakukan? Jadi, kalau memang mereka ini daripada lahir dah kaya raya, tak apalah. Tapi apa yang berlaku hari ini, pemimpin-pemimpin kita ini masuk politik macam biasa saja. Dah jadi ahli politik, tiba-tiba kaya raya. Ini yang menjadi persoalan kita rakyat hari ini. Jadi, itulah yang saya lihat berkenaan dengan isu empat puluh pertuduhan yang dilepaskan kepada Presiden UMNO ini. Kita rakyat tidak perlu gusar. Apa yang berlaku ini juga pernah kita rasa. Keperitan ini yang kamu rasa itu sudah biasa kita alami sebelum-sebelum ini. Yang mana kalau kita lihat dulu bagaimana Najib dan hari ini dah pun ke penjara. Dan kalau memang betul mereka-mereka ini bersalah. Dan mereka tidak berhenti daripada kerja itu. Satu saat pun akan jatuh juga. Jadi, itu saja pencerahan saya dan saya harap tidak perlu kita nak sangat fanatik kita sebagai rakyat biasa ini. Kita lihat saja apa yang berlaku dan nanti kita tahulah apa yang kita nak lakukan di PRU ke-15. Sekian, terima kasih.